Musik Warga pada saat di pintu masuk tiket, berbondong-bondong dan saling berdesakan hingga saling dorong dengan petugas dikarenakan area tempat duduk yang terbatas. Sehingga petugas menghalau masa yang memaksa masuk berjubel di tiketing. Sementara itu, di area venue Kano, aparat kepolisian melaksanakan operasi senyap pada seorang pencopet yang kedapatan mencuri dompet melalui penonton. Pelaku ditangkap aparat kepolisian dengan berpakaian preman tanpa diketahui para pengunjung yang saat itu sedang asik nonton perhelatan Kano Slalom. Tragedi memilukan juga terjadi kepada salah seorang penonton yang terjebut kealiran sungai Cipelang yang saat itu dipergunakan arena venue Kano Slalom ASEAN Games ke-18. Sehingga tim Basa Mas dan di Pol Air Polda Jawa Barat mengevakuasi warga yang membutuhkan pertolongan. Tiga skenario simulasi itu dilakukan Jelang ASEAN Games ke-18 tahun 2018. Usai pemaparan dengan manajer venue Kano Jati 7, Anas Ritwan terhadap beberapa panitia setempat dengan aparat kepolisian TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Najolengka. Jadi pertama kita simulasikan pada saat penonton atau masyarakat yang akan melihat perlombaan ini. Kemudian kita body check yang tidak membawa tiket tidak diperberikan masuk. Kemudian juga ada warga yang protes karena tidak bisa masuk. Bagaimana kita simulasikan penanganannya. Kemudian ada pelaku tindak pidana pada saat menonton ya masyarakat. Ada copet di situ, kita bagaimana penanganannya. Kemudian juga ada kecelakaan napib pada saat mengikuti perlombaan ini. Bagaimana pihak Aksar dari TNI-AL, kemudian dari Bebasarnas, dari Airut, dari Primob untuk penanganan mereka yang terdiri kecelakaan. Kemudian tim media sudah kita siapkan sampai rumah sakit terdekat. Nanti sudah kita simulasikan. Dari Majalengka, Jawa Barat, at Warus Pendid, Tribalata TV, Salam Tribalata. Jawa Barat, at Warus Pendid, Tribalata TV, Salam Tribalata.